Selamat pagi saudara, jumpa lagi dalam Kompas Bisnis bersama saya Glenny Soktanya. Seperti biasa nih saudara ya, di tahun politik ya utang Indonesia ini menjadi sorotan dan ia akan selalu dibahas. Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan juga 12, Yusuf Kala bilang bahwa Indonesia harus membayar utang senilai seribu triliun rupiah per tahun. Ekonomi ada masalah dalam meliluan negeri, tadi saya bicarakan utang masyarakat tadi mengatakan utang besar ya, betul. Setahun bayar bunga dan utang lebih seribu triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Tentu saya juga berada dalam sejarah itu, walaupun. Tetapi, kita bisa berbuat.